Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa menyaksikan sosok Presiden Prabowo Subianto lewat layar kaca sudah biasa. Begitu pula juga menengok sosoknya melalui foto yang memperlihatkan masa mudanya di dunia militer juga sudah biasa. Nah pengalaman yang kali ini agak lain seorang perajin figura di Solo memberi kesan lain tentang sosok Presiden ke-8 Republik Indonesia lewat sketsa wajah dari koin 50 rupiah. Hari-hari ini hal yang berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto menyedot perhatian publik. Tidak terkecuali bagi Hendra Prianto, seorang perajin figura di Solo, Jawa Tengah. Ia mengekspresikan cita rasa seninya dengan membuat sketsa wajah Presiden ke-8 Republik Indonesia ini. Sketsa wajah yang ini lain dari biasanya. Yang ini menggunakan uang koin 50 rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia tahun 1990 silam. Ini dia wajah Presiden Prabowo yang digambarkan sebagai sosok jenderal yang kuat. Asal tahu saja, dua pekan setelah menang Pilpres 2024, Prabowo dianukurahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden saat itu, Joko Widodo. Sekitar 400 sampai 500an koin. Untuk membawa pulang sketsa wajah Presiden dari kumpulan koin aluminium ini, peminat harus merogoh kocek 2 juta rupiah. Maklum, untuk membuatnya, Hendra butuh satu pekan dan koin yang digunakan mencapai 400 keping. Selain itu, perajin di kawasan Jalan Museum Sri Buda dari Solo ini juga menjual sepasang figura Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Harganya mulai Rp70.000 hingga Rp110.000 tergantung ukuran. Dari Solo, Jawa Tengah, Isaryanto Jurnalis NTV melaporkan.